Marco Simic, kerja keras, fokus, dan raih hasil terbaik. Persija akan menantang tuan rumah Arema FC dalam rangkaian laga di Bali, pertandingan tersebut akan tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024. Penyerang Persija, Marco Simic, mengatakan tidak banyak persiapan yang dilakukan karena pendeknya jeda antara laga pekan 25 ke 26. Kami tidak punya banyak persiapan karena jeda laga sebelumnya dengan laga berikutnya hanya 3 hari, tutur Simic. Penyerang asal Kroasia itu menambahkan selama musim 2023-2024, Persija memang sering tidak beruntung dengan hasil yang diraih. Dirinya menyebutkan bahwa kini dirinya dan kawan-kawan, hanya bisa terus bekerja di sisa 9 laga yang dimiliki Macan Kemayoran. Musim ini kami tidak bisa memulai dengan banyak hal bagus, walaupun sebetulnya kami bisa melakukannya dengan baik, tapi hidup memang seperti ini, kadang apa yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, kami tidak bisa berbuat apa-apa jika nasib kami seperti itu. Sekarang yang bisa kami lalukan adalah terus bekerja keras, fokus untuk laga besok, dan mendapatkan hasil yang kami inginkan, ujar Simic. Thomas Doll masih optimistis Persija bisa menang atas Arema FC meski banyak pilar absen. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menegaskan timnya akan tetap tampil prima meski banyak pemain yang absen saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-26. Persija Jakarta dipastikan tidak bisa diperkuat striker Gustavo Almeida karena menerima akumulasi 7 kartu kuning. Kemudian, Persija Jakarta juga tidak menurunkan gelandang Reski Fandi yang absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara Beckhan Samuyama terpaksa absen lantaran cedera lutut kiri saat melawan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-24. Kami tidak masalah karena kami mempercayai tim yang ada, kata Doll dalam jumpa per sebelum pertandingan. Pelatih asal Jerman ini mengungkapkan bakal memanfaatkan pemain yang ada untuk meraih hasil positif di laga kontra Singoedan. Tidak banyak persiapan hanya generasi menjadi dua grup, satu grup latihan dengan 10 pemain karena mereka lama tidak main dan sisanya yang kemarin berlaga, jadi lebih generasi, tidak ada hal khusus, ungkap Doll.